Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazila nabiya ba'dah. Alhamdulillah dalam kesempatan subuh yang penuh berkah, kita semua masih bisa mendawamkan, merutinkan kajian subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk dimampuhkan melakukan berbagai kegiatan kebaikan. Dan mudah-mudahan melalui kajian subuh ini, kita mendapatkan rido dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, tafsir dalam hari ini, yaitu Qur'an surah Al-Muddasir. Al-Muddasir, insyaAllah akan kita baca lebih dahulu. Al-Muddasir, bunda Yati. Al-Muddasir, saya akan bacakan terlebih dahulu ya, sambil kita menunggu tayangan dari layar ini. Nah, sudah ada ya. Al-Muddasir, insyaAllah akan kita baca lebih dahulu. 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 Quran Surah Al-Mudasir Dari ayat pertama Ya Ayuhal Mudasir Ya Ini huruf nida ya, dalam bahasa Arab Kita sudah mempelajarinya ada huruf nida Huruf panggilan Ya Ayuhal Wahai Al-Mudasir Orang yang berselimut Ini ya, orang yang berselimut Ini ada Jadi ayat ini Ayat ini turun Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan tahanus ya Menyepi di Gua Hiro Itu waktu, kita masih ingat ya Selama satu bulan Rasulullah bertahanus Menyepi Rasulullah mendapatkan peristiwa turunnya Wahyu yang pertama ya Wahyu yang Membuat Rasulullah ketakutan Pulang ke rumah Meminta pada istrinya ya Istrinya tercinta Siti Hadija Untuk menyelimutinya Karena kondisinya yang Menggigil dan ketakutan Jadi Rasulullah Disini langsung saja singkatnya ya Sabda Rasulullah Bahwa Kata Rasulullah disini Aku menyepi Aku menyepi di Gua Hiro selama satu bulan Bertahanus di Gua Hiro selama satu bulan Setelah aku memutuskan menyepi ya Kemudian aku pun turun Rasulullah turun Muhammad saat itu ya Kalau Quran surah Al-Alak Satu sampai lima kan Dilantiknya Beliau menjadi seorang nabi Kalau ini Dilantiknya beliau menjadi seorang rasul Walaupun Masih dalam Sembunyi-sembunyi Menyampaikan Jadi Rasulullah Aku menyepi Di Gua Hiro selama satu bulan Nah setelah Menyepi satu bulan itu Aku pun turun Beristirahat di sebuah lembah Tiba-tiba Ada suara yang memanggilku Ini kata Rasulullah ya Namun aku tidak melihat Nggak melihat orang Di sekitarku Kemudian aku mengangkat kepala Rasulullah melihat ke atas Mengangkat kepala Tiba-tiba aku melihat Seorang malaikat yang Pernah mendatangiku Di Gua Hiro Jadi kan Rasulullah itu Didatangi malaikat Dalam bentuk asli itu Dua kali gitu Dua kali dalam bentuk asli Kita bayangkan kan Malaikat Jibril itu Memiliki enam ratus sayap Ketika sayap Dibentangkan itu Semua cakrawala tertutup Bayangkan kenapa Rasulullah takut Lalu aku mengangkat kepala Tiba-tiba aku melihat Seorang malaikat yang Dulu ini Pernah mendatangiku Di Gua Hiro Kemudian Aku kembali ke rumah Dan Langsung ya Kepada istrinya Siti Khadijah Zammiluni Zammiluni Selimutilah aku Selimutilah aku Maka turunlah Ini Quran Surah Al-Muddasir Nah Disini Kalau menurut Kurai Syihab Bapak Kurai Syihab Bahwa Al-Muddasir itu Diambil dari kata Iddasaro Diambil dari kata Iddasaro Dan ini Hanya Satu ya Dalam Al-Quran Disebutkan Iddasaro itu Artinya kan Mengenakan Disar Disar itu Sejenis kain ya Yang diletakkan Di atas Baju yang Dipakai untuk Menghangatkan Atau Biasanya dipakai Ketika berbaring tidur Intinya makaya selimut Seperti itu Jadi Disepakati oleh Para ulama tafsir Bahwa yang dimaksud Dengan Al-Muddasir Orang yang berselimut Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyelimuti diri Atau diselimuti Intinya adalah Tujuannya Nabi Muhammad Menghilangkan Rasa takut Yang menyelimuti Jiwa Nabi Muhammad Setelah Turun gitu ya Ayat-ayat ini Nah biasanya Ketika seseorang Takut gitu Ia akan Menutupi dirinya Ini akan Lebih menenangkan Akan lebih menenangkan Nah ini juga terjadi Pada Nabi Muhammad Khususnya ketika Pada awal Kedatangan Malikat Jibril Nah ini Perasaan takut Yang dirasakan Oleh Nabi Muhammad Ketika awal-awal Kedatangan Wahyu itu Karena memang Pengalaman pertama Beliau ya Ketika Menerima Ikra Surat al-alak itu Sama kan Beliau juga Dirangkul Oleh malaikat Sangat kuat Dirangkul Dengan sangat kuat Sehingga Dalam Riwayat Bukhari itu Saat Rasulullah Dirangkul oleh Malaikat Dengan sangat kuat itu Beliau sampai Menyatakan Seperti ini Kalau dalam Kitab Tobari itu Aku mengira Bahwa Itu adalah Kematian Perasaan Perasaan Nabi Ketika dirangkul Aku mengira Bahwa Itulah Kematian Bahwa Perasaan Takut tersebut Tadi Bahwa Beliau Dirangkul Melihat Malaikat Yang Diberi sifat Oleh Al-Quran Memang Malaikat itu Yang mempunyai Kekuatan Mempunyai Kedudukan Tinggi Di sisi Allah Yang mempunyai Arash Jadi Intinya Wajar Seorang Nabi Misalkan Merasa Ketakutan Nah Disini Merupakan Sebuah Kewajaran Perasaan Ini pun Pernah Dialami oleh Nabi Musa Misalkan Ketika Melihat Tongkatnya Berubah Jadi Ular Nabi Musa Kan Takut Hal-hal Semacam Ini Menggambarkan Bahwa Para Nabi Walaupun Punya Keistimewaan Dari Sisi Spiritual Para Nabi Itu Memiliki Keistimewaan Tapi Tetap Saja Tidak Luput Dari Naluri Kemanusiaan Ya Sebagai Manusia Misalkan Basar Ini Basar Misalkum Kan Aku Manusia Seperti Kalian Wajar Saja Gitu Ya Gak Mungkin Sebagai Manusia Tidak Ada Rasa Gentar Tidak Ada Rasa Takut Ketika Menghadapi Hal-hal Pertama Kali Hal semacam Tersebut Jadi Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Adalah Disini Ada Kesamaan Antara Al-Muzamil Dan Al-Mudasir Artinya Kan Sama-sama Orang Yang Berselimut Al-Mudasir Orang Yang Berselimut Al-Muzamil Juga Kan Sama Orang-orang Yang Berselimut Tapi Kalau Al-Muzamil Itu Perbedaannya Adalah Az-Zamil Itu Beban Berat Yang Lebih Diartikan Muzamil Disana Lebih Metaforis Bahwa Menggambarkan Rasulullah Itu Memiliki Beban Berat Yang Dipikul Untuk Menyampaikan Wahyu Kepada Masyarakat Arab Jahiliah Yang Bayangkan Masyarakat Jahiliah Yang Menyembah Berhala Kemudian Memujam Mujamana Tiba-tiba Rasulullah Harus Menyampaikan Kalian Harus Beribadah Pada Allah Yang Satu Nah Itu Jadi Kalau Al-Mudasir Itu Bebannya Lebih Memang Berselimut Lebih Kemetaforis Bahwa Rasulullah Diberikan Beban Sehingga Menyelimuti Tetapi Kalau Dalam Al-Mudasir Ini Memang Lebih Benar-benar Selimut Asli Selimut Asli Nah Ini Di Ayat Selanjutnya Adalah Kenapa Dibangunkan Disapa Dengan Orang Yang Menyelimuti Orang Yang Berselimut Kemudian Ayat Selanjutnya Adalah Kum Bangunlah Fa'angzir Dan Berilah Peringatan Nah Kum Fa'angzir Ini Saat Allah Menurunkan Ayat Ini Saat Malaikat Melihat Rasulullah Sedang Tidur Dan Berselimut Beludru Sehingga Malaikat Memerintahkan Kum Bangun Fa'angzir Beri Peringatan Manusia Nabi Muhammad Diperintah oleh Allah Untuk Bangkit Berdiri Tegak Memulai Tugas Yang Dibebankan Ke Pundak Beliau Bangun Beri Peringatan Tugas Ini Memberikan Peringatan Untuk Manusia Kepada Semuanya Dan Masyarakat Mekah Pada Awal-awalnya Jadi Untuk Seluruh Manusia Pada Umumnya Tetapi Pada Awalnya Untuk Masyarakat Mekah Dulu Oleh Karena Itu Dalam Tafsir Disini Intinya Adalah Persiapkan Diri Persiapkan Diri Dengan Sebaik-baiknya Karena Dari Sejak Turun Ayat Ini Langkah Pertama Da'wah Harus Sudah Dilakukan Dan Dipersiapkan Nah Kata-kata Kum Itu kan Terambil Dari Kata Kowama Yang Memiliki Banyak Arti Misalnya Melaksanakan Sesuatu Secara Sempurna Dari Kata Kum Ini Kowama Ini Banyak Arti Jadi Bisa Diartikan Maksudnya Kum Disini Apa Melakukan Sesuatu Secara Sempurna Kemudian Bangkit Dengan Sempurna Atau Juga Kum Disana Itu Semangat Dan Percaya Diri Sehingga Yang Diseru Dalam hal ini Nabi Muhammad Intinya Buka Selimut Sing-singkan Dengan Baju Siap-siap Berjuang Menghadapi Kaum Musyrikin Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Adalah Angzir Angzir Itu Dari Kata Nazoro Kum Tadi Kum Sing-singkan Lengan Baju Semangat Kemudian Faangzir Setelah Berdiri Tegak Kemudian Faangzir Nazoro Itu Sama Artinya Banyak Juga Jadi Misalnya Janji Yang Untuk Melaksanakan Sesuatu Bila Terpenuhi Syaratnya Kemudian Bisa Juga Diatikan Peringatkan Kemudian Disini Ada Tafsirnya Juga Angzir Peringatan Disini Adalah Menyampaikan Tapi Ada Mengandung Unsur Sambil Ditakuti Menyampaikan Dan Mengandung Unsur Menakuti Jadi Kalau Dalam Tafsir Ibnu Kasir Dijelaskan Bahwa Jadilah Nabi Muhammad Sebagai Seorang Rasul Sebagaimana Ayat Yang Pertama Bahwa Wahyu Pertama Menjadikan Rasulullah Sebagai Seorang Nabi Jadi Dalam Al-Mudasir Ini Dilantik Menjadi Seorang Rasul Namun Dalam Proses Menyampaikan Wahyu Ini Allah Mengisyaratkan Untuk Nabi Di awal-awal Masa Menyampaikan Risalahnya Itu Berdakwah Kepada Kerabat Dulu Kepada Kerabat Dengan Cara Sir Sembunyi-sembunyi Untuk Menggalang Kekuatan Jadi Tidak Langsung Kepada Semuanya Jadi Silahkan Yang Dekat-dekat Dulu Dan Berilah Peringatan Kepada Kerabat-kerabat Akrobin Yang Dekat Dulu Jadi Ketika Dianggap Bahwa Nabi Sudah Melakukan Dakwah Sudah Berhasil Pada Kaum Kerabat Yang Dekat-dekat Dulu Sehingga Yang Beriman Dekat-dekat Dulu Misalnya Dari Kalangan Pemuda Ali bin Abi Tolib Masih Saudaranya Kemudian Abu Bakar Kemudian Siti Khadijah Sebagai Istrinya Jadi Yang Dekat-dekat Dulu Ketika Sudah Dianggap Mampu Baru Terang-terangan Dengan Surah Al-Hijjarnya Fasda Bima Tu'mar Wa'arid Anil Musyriqin Nah Setelah Ada Kekuatan Baru Fasda Sampaikan Bima Tu'mar Apa Yang Diperintahkan Dengan Terang-terangan Wa'arid Anil Musyriqin Dari Orang-orang Musyriq Nah Bu Yahamka Menjelaskan Bahwa Ayat ini Wahai orang Yang berselimut Bangun Dan beri Peringatan Bangun Dan beri Peringatan Itu Maksudnya Apa Bangun Kalau menurut Bu Yahamka Dalam Tafsirnya Bangun Bangun Dari Kemalasan Dan mulailah Lakukan tugas Yang dipikulkan Pada Kamu Dari Penjelasan Tafsir Disini Maka bisa Disimpulkan Bahwa Kalau ayat ini Dikaitkan Dengan Ahlak Seorang guru Itu Bahwa Seorang guru Haruslah Bangkit Jauhi Sifat Malas Malas Masuk ke Kelas Bermalas-malasan Ketika Mengajar Dalam Kelas Karena Seorang guru Haruslah memberikan Peringatan Dalam hal ini Pengajaran Kepada Murid Karena Amanah Dan tugas Yang diberikan Kepadanya Ini Pembelajaran Untuk kita Para guru Kemudian Warabbaka Fakhabbir Dan Tuhanmu Agungkanlah Warabbaka Fakhabbir Dan Tuhanmu Agungkanlah Nah disini Ibnu Abbas Menjelaskan Bahwa yang dimaksud Dengan Warabbaka Fakhabbir Mengagungkan Tuhan Itu adalah Agungkan Allah Agungkan Allah Dari perkataan Perkataan Syirik Yang diungkapkan Oleh Orang-orang Jahiliya Para penyembah Berhala Serulah Kepada Tauhid Kalau menurut Ibnu Kasir Disini Warabbaka Fakhabbir Dan Tuhanmu Agungkanlah Ini merupakan Tujuan utama Perintah Allah Ketika Menurunkan Ayat Pertama Dan Kedua Ya ayuhal mudasir Wahai yang berselimut Kumbangun Pak Angdir Beri peringatan Bahwa Allah Memerintahkan Nabi Muhammad Untuk bangun Dan mulai Berda'wah Tujuannya Tidak ada yang lain Kecuali Agar Nama Allah Senantiasa Diagungkan Oleh Manusia Semuanya Bahwa Kata Robak Itu Kenapa Didahulukan Dari kata Kabir Ini Ada unsur Munasabah Juga Bahwa Mudasir Pak Angdir Pak Kabir Nah Tetapi Ini juga Merupakan Menggambarkan Bahwa Mengagungkan Itu Hanya Hanya Diperuntukkan Bagi Allah Semata Tidak Untuk Yang lain Jadi Mengagungkan Allah Itu Dalam Bentuk Ucapan Perbuatan Atau Sikap Batin Bahwa Misalnya Takbir Dalam Ucapan Bahwa Kita Harus Nantiasa Mengkabirkan Membesarkan Allah Dan Mengecilkan Yang lain Kalau Dalam Ucapan Misalnya Tadi ya Allahu Akbar Kalau Takbir Dalam Sikap Batin Misalkan Meyakini Bahwa Dialah Allah Yang Maha Besar Bahwa Segala Keputusan Apapun Apapun Dihadapan Allah Itu adalah Kecil Apapun Dihadapannya Itu Tidak Berarti Ketika Sesuatu Berbenturan Dengannya Itu Sesuatu Yang Tidak Berarti Jadi Seperti Itu Bahwa Kita Harus Yakin Misalkan Ketika Ada Panggilan Azan Misalkan Ya Masih Mengagumkan Yang lain Nah Itu Nggak Boleh Misalkan Bahwa Segala Sesuatu Itu Kecil Kalau Dihadapkan Dengan Allah Yang Maha Besar Misalkan Kalau Takbir Dalam Perbuatan Itu Ya Tadi Bahwa Takbir Dengan Batin Dalam Kehidupan Sehari-hari Bahwa Kita Seringkali Menganggap Kecil Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Keyakinan Bahwa Hanya Allah Yang Besar Terakhir Ini Sedangkan Kalau Hamka Menafsirkan Bahwa Ayat Ini Menjelaskan Sebelum Nabi Muhammad Bangun Dan Memberikan Peringatan Kepada Manusia Nah Ini Kalau Tafsir Dari Hamka Jadi Sebelum Nabi Muhammad Tadi Kum Bangun Kemudian Pak Antir Memberikan Peringatan Kepada Manusia Tidaklah Nabi Muhammad Mengingat Akan Tuhannya Dulu Tidaklah Nabi Muhammad Membesarkan Mengagungkan Tuhannya Dulu Kalau Menurut Quraish Shihab Bahwa Memberi Peringatan Juga Memberi Peringatan Itu Ketika Kita Seseorang Memberikan Peringatan Mengakibatkan Kebencian Dan Mengakibatkan Gangguan Dari yang Diberi Peringatan Maka Ayat Ini Melanjutkan Bahwa Hanya Allah Tuhan Pemelihara Dan Pendidikmu Apapun Yang terjadi Agungkanlah Jadi Ini Resikonya Ketika Kita Memberikan Peringatannya Dengan Orang-orang Sekitar Kan Pasti Ada Celaan Atau Kebencian Atau Gangguan Maka Harus Tetap Istiqomah Bahwa Hanya Allah Hanya Tuhan Mula Yang Akan Menolongmu Yang Akan Mendidikmu Apapun Yang terjadi Agungkanlah Terakhir Kalau Menurut Said Kutub Bahwa Bekal Menyebutkan Bahwa Bekal Menjadi Guru Itu Bisa Menjadi Seorang Dai Di Kelasnya Bagi Murid Kita Bagaimana Seorang Dai Membutuhkan Persiapan Bekal Spiritual Atau Rohani Yang Mantap Yang Luar Biasa Jadi Sebelum Melaksanakan Tugas Berat Para Dai Persiapan Diri Dulu Memperkuat Jiwa Dulu Memperkuat Mental Dengan Iman Takwak Pada Allah Sehingga Saya Simpulkan Bahwa Salah Satu Ahlak Yang Harus Dimiliki Kita Sebagai Seorang Guru Setelah Bangkit Dan Meninggalkan Malas Kemudian Memberi Peringatan Kepada Manusia Dalam Hal Ini Mengajar Pada Murid Kita Seorang Guru Haruslah Terlebih Dahulu Mendekatkan Diri Pada Allah Dengan Ibadah Ibadah Dan Mengagungkan Allah Dalam Setiap Aktifitas Mengagungkan Allah Dengan Mengagungkan Allah Maka Akan Hadir Kekuatan Jiwa Dengan Mengagungkan Allah Akan Hadir Kekuatan Jiwa Akan Hadir Ketenangan Hati Akan Mempercepat Kedatangan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Guru Sejatinya Seorang Guru Sebelum Mengajar Itu Jadi harus Memperbanyak Mengagungkan Allah Supaya Hadir Kekuatan Jiwanya Hadir Ketenangan Hatinya Dan Mempercepat Datangnya Pertolongan Dari Allah Agar Kita Berhasil Dalam Mendidik Putra Putri Kita Nah Mungkin Hanya Itu Saja Dulu Kita Akan Lanjutkan Besok Hari Quran Surah Kalau Bertanya Boleh Gak Gimana Gini Bun Waktu Saya Dulu Menerjemahkan Al-Muzamil Mudasir 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 Tadi Mudasir Sama Mudasir Sama Orang Yang Berserimut Jadi Pertanyaannya Mudasir Mudasir Pun Boleh Boleh Kalau Ini Dari Guru Saya Dulu Boleh Enggak Atau Sama Enggak Mudasir Beliau Mengatakan Wahai Yuhan Mudasir Wahai Orang-orang Yang Merasa Dirinya Dibebani Oleh Beban Kehidupan Jahiliah Jadi Fokusnya Itu Ke kita Terutama Maksudnya Fokus ke kita Itu Kita Dibebani Oleh Kehidupan Jahiliah Maksudnya Dengan Penuh Kebodohan Maka Harus Kum Kumila Ilah Kolilah Itu Selatah Hajud Dan Sebagainya Gitu Gimana Bun Jadi Muzamil Disini Di Apa Tujuannya Itu Bukan Hanya Kepada Nabi Muhammad Kata Beliau Jadi Terutama Kita Yang Memang Penuh Dengan Kebodohan Dan Kemaksiatan Gitu Bun Ya Bagus Bun Ini Juga Al-Mudasir Itu Pertamanya Kepada Nabi Muhammad Tetapi Bisa Juga Kan Ditujuannya Ke kita Kita Misalkan Sebagai Guru Misalnya Dalam Mudasir Maupun Al-Mudasir Itu Banyak Karakter Karakter Yang Mesti Ditiru Bagus Tadi Misalkan Bahwa Memang Al-Mudamil Pada Awalnya Kepada Nabi Muhammad Tetapi Tadi Misalkan Di Ilustrasikan Kita pun Kan dalam Posisi ini Allah sebagai Pendidik Dan Nabi Muhammad Sebagai Murid Saat itu Kita pun Sama Memposisikan Misalkan Itu Bagus 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 Gak Apa Jadi Supaya Lebih Mengenakan Ke hati Kita Bahwa Perasaan Misalkan Jangan Sampai Itu Ayat Kalau Nabi Muhammad Tapi Kan Pada Awalnya Iya Misalkan Tetapi Kan Boleh Misalkan Kita Dengan Beristihad Posisi Kita Seperti Ini Sehingga Ini Cocok Misalkan Ketika Kita Mengamalkan Seperti Ini Bagus Saya Juga Sama Dari Guru Saya Seperti Itu Dulu Dari Sama Ketika Belajar Disampaikannya Seperti Itu Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Kemari Suaranya Masih Ilang Timbul Mudah Mudahan Masih Tetap Istiqomah Ikuti Kajian Hanya Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Hari Ini Mudah Mudahan Kita Bisa Meneladani Dari Quran Surah Al-Mudasir Ada Sifat Sifat Pendidik Yang Mesti Kita Teladani Mudah Mudahan Allah Berikan Hidayah Untuk Taufik Dimampuhkan Untuk Menerapkan Karakter Karakter Tadi Aku Luka Lihat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Buka Miks Saya Doang Bu Silahkan Ditutup Bu Rumah Minta Dibantu Alhamdulillah Wajian Pada Subuh Hari ini Sudah Kita Laksanakan Semoga Kita Selalu Dibimbing Untuk Untuk Mau Mengaji Setiap Subuh Dan Istiqomah Kita tutup Saja Karena Sudah Siang Mungkin Banyak Aktifitas Hari ini Ada Yang Sudah Masuk Sekolah Juga 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 Kita Tutup Dengan Membacakan Doa Fara Majlis Bersama Semua Laki 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 Sampai Besok Hari Alhamdulillah Amin Juga Bersama Sekolah Of selamat menikmati